Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa ada sebuah pertanyaan menarik dan menggelitik dan menghantui saya akhir-akhir ini Pertanyaannya terkesan sederhana tapi dalam Kita tahu bahwa dari berbagai muamalah interaksi dengan orang-orang yang menganut paham wahabi, salafi Itu ada muncul pertanyaan demikian Apakah orang yang wataknya keras itu kemudian masuk wahabi itu karena cocok dengan konsep di wahabi yang itu kaku, pemahaman agama yang kaku Sehingga orang-orang yang wataknya kaku, keras ini kemudian memilih untuk madhab yang sesuai, aliran yang sesuai dengan watak mereka Sehingga mereka, oh iya nih dari berbagai matab kan banyak nih aku coba ini gak cocok, gak cocok Akhirnya cocoknya itu terdamparnya yang sesuai dengan wataknya Jadi ketika wataknya dia keras, kaku, loh kok melihat wahabi ini cocok gitu ya Karena kita pahami sendiri bahwa madhab wahabi, salafi itu kaku juga gitu ya Kemudian dia memilih itu, itu kemungkinan pertama Atau kemungkinan yang kedua, memang pengen belajar agama tapi wataknya sebenarnya ya lembut, sederhana, biasa saja, gak keras, gak kaku gitu Tapi begitu belajar ya memasuki madhab atau aliran wahabi salafi Akhirnya ini jadi keras Karena doktrin atau pemahaman keagamaan yang di wahabi salafi tercenderung kaku dan keras Sehingga awalnya yang dia wataknya tidak kaku dan tidak keras, lembut Tapi lama-kelamaan tercetak di dalamnya, ikut keras Nah ini pertanyaannya, apakah yang berlaku kemungkinan pertama atau yang berlaku kemungkinan kedua Karena selama berinteraksi dengan teman-teman yang menganut wahabi, salafi itu Ya memang orangnya kaku gitu loh, memang orangnya kaku Nah ini pertanyaan saya kemudian yang menggelitik saya dan menghantui saya Apakah orang yang kaku itu cenderung memilih aliran pemikiran yang kaku? Atau awalnya memang tidak kaku ya, wataknya, sifatnya tidak kaku Tetapi kemudian karena masuk dalam aliran yang kaku Sehingga akhirnya ikut menular bahwa sifatnya, wataknya juga jadi kaku dan keras Nah ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin tidak semua orang-orang yang menghadap wahabi salafi itu kaku juga Tapi sebagian besar yang saya temui dalam interaksi sehari-hari Entah itu dalam berbagai macam interaksi Itu saya mendapatkan bahwa apa yang kemudian saya Apa ya, mungkin ini stikronakis atau enggak ya Apakah mungkin yang pertama kali saya temukan Dan juga banyak hal, sebagian besar Makanya saya bilang sebagian besar, bukan sebagian besar Saya menemukan ada teman-teman yang ikut madab salafi, ngajarinya di salafi, di wahabi Itu enggak kaku juga, ada Itu mungkin irisan-irisan ya Tapi kalau kita berbicara tentang sebagian besar Ini saya melihat bahwa Orang-orang yang menganut atau mengamalkan, mempraktekan pemahaman agama wahabi salafi Itu cenderung kaku, cenderung keras Contoh misalnya waktu itu saya lagi di samsat Ya, bertemu dengan seseorang yang kemudian kita ngobrol gitu Ujung-ujungnya masalah agama gitu ya Masalah agama, perdebatan yang menurut saya itu khilaf Khilaf kan enggak apa-apa, saya berbeda dengan dia orang khilaf kok Dan itu masalah fikih Masalah fikih itu adalah bukan masalah tauhid Yang tidak berkaitan dengan keimanan Tapi kemudian saya lihat dari perdebatan tersebut Bahwa dia sudah menjat saya, mengklaim saya seolah-olah sesat Seolah-olah saya ini sudah positif auto nerakal Ya, itu pertama Yang kedua dengan interaksi sehari-hari misalnya banyak saya dapatkan Ketika misalnya mencari sesuatu Sudah saya bilang enggak ada ya Entah itu alamat, entah itu apa Ngotot Cok, saya pengen ini, ya enggak ada gitu Akhirnya sampai 3-4 kali ya kita harus ngomong enggak ada Memang karena enggak ada gitu kan Tidak tahu gitu Tapi dipaksa Apakah kemudian Ya ini menjadi pertanyaan untuk Dan refleksi dan muhasabah kita semua sebenarnya Kenapa? Ya mungkin teman-teman yang nanti pemirsa punya pengalaman yang berbeda Nanti silahkan tulis di kolom komentar Karena begini Kenapa? Saya mengatakan misalnya Atau aliran pemikiran wahhabi salafi itu keras dan kaku Bukan saya sebenarnya Karena dari banyak literatur-literatur Para ulama mengklaim Mengatakan bahwa wahhabi salafi itu tekstualis Artinya apa yang ada di Quran Apa yang ada di sunnah Di hadis Itu tekstual Jadi berdasarkan tekst Tekstnya gitu ya gitu Tidak ada kemungkinan penafsiran lain Tidak ada kemungkinan penerapan Atau hadis yang lain Atau ayat yang lain Yang bisa menjadi pembanding Tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya Ya Atau tidak menerapkannya sesuai kondisi zaman Sesuai kondisi sosial Sesuai kondisi tempat Atau artinya situasi kondisi mempengaruhi Tekst tadi Nah Jadi ketika kita melihat Misalnya ada beberapa hadis Yang kemudian dipegang erat-erat Sehingga itu terkesan menjadi suatu kekakuan Dan madha fikih Yang itu asalnya adalah Perbedaan-perbedaan di dalamnya adalah Rahmat Kita bisa memilih yang mana saja Asal itu masih suatu koridor madhab misalnya Itu diseolah-olah Dikerucutkan Menjadi Keyakinan Jadi kalau tidak percaya ini Seolah-olah kita ini bukan Islam Jadi kebenaran tunggal yang disini Padahal itu masalah ikhtilaf fikih Yang mana masalah fikih sendiri Jadi para ulama sudah saling legowo Bahwa perbedaan itu pasti ada Dan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting Yang bagaimana praktek orang beragama sekarang Yang cenderung instan Yang cenderung tidak Mendalam Yang cenderung hanya Permukaan saja Sehingga Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang Mempraktekkan Pemahaman-pemahaman Wahabi Salafi Itu ada seolah-olah Missing link Seolah-olah mereka itu Menjadi sesuatu yang aneh Menjadi sesuatu yang aneh di masyarakat Mulai dari penampilan fisik Mulai dari pemahaman Agama Mulai dari tata cara sholat Mereka seolah-olah Tidak ingin sama dengan masyarakat Sekarang pertanyaannya Apakah yang ada di masyarakat ini Semuanya jelas salah Kan enggak Ini sudah turun-temurun Dan sudah dipraktekkan bertahun-tahun Dan kalau dirujuk Ke kitab-kitab para ulama Ya ada dalilnya Jadi kalau saya melihat ini adalah Bagaimana Ketika mereka dianggap keras dan kaku Oleh para ulama Memayas para ulama Mengatakan seperti itu Itu bukan tanpa argumen Bukan tanpa dalil Kenapa? Karena mereka tidak membuka Kemungkinan kebenaran Dalam hal fikir misalnya Dalam kemungkinan kebenaran yang lain Dari pendapat-pendapat Para ulama yang lain Mereka hanya mengambil satu Dan itu cenderung Apa cirinya adalah tekstualis Apa yang tertulis di Al-Quran Apa yang tertulis di hadis Ya Tanpa Mau meneliti asbabun nuzulnya Nasih mansuhnya Kemudian Koyat mutlaknya Kemudian Apakah ini Sesuai dengan kondisi Asbabun nuzulnya apa Asbabun burutnya apa Bagaimana kalau hadis itu Dari segi mustalahul hadis Dari segi periwayatan Dari segi makna Dan macam-macam Sebaliknya Apakah itu bisa diterapkan Dalam kondisi tertentu Atau Am dan khosnya Apakah ini umum Berlaku umum Atau berlaku spesialis Hanya Partikuler saja Di saat itu Ini tuh Itu saya rasa ya Itu Mereka kurang mendalami itu Jadi sehingga Misalnya hadis sifat Bahwa Islam Pertama kali datang Dengan Gorib Yang goroba Orang-orang yang Aneh Yang terasing Maka nanti di akhir zaman Orang-orang Islam Juga akan menjadi terasing Sehingga mereka mengubah Penandalan mereka Yang berbeda dengan Masyarakat setempat Mereka berbicara dengan Bahasa yang Aneh Menurut masyarakat yang lain Mereka berbusana Dengan suatu Cara yang Itu dianggap Nyeleneh Dibandingkan masyarakat yang lain Mereka ber Ibadah Tata cara Ibadahnya juga Harus beda dengan Masyarakat yang lain Nah ini Padahal hadis goroba itu Kalau kita baca secara Nanti kemarin kita bahas secara tuntas ya Kalau kita baca secara Utuh ya Bahwa Yang dimaksud goroba itu Bukan Yang penting aneh Tidak Tapi Yang dimaksud goroba itu adalah Bagaimana mereka Mau berbuat baik Sementara orang-orang masyarakatnya Itu adalah Rawan Atau Tidak suka Atau Menyebar Perbuatan buruk Jadi mereka berbuat baik Padahal yang lain masyarakat Berbuat buruk Padahal intinya itu Bukan masalah pakaian Bukan masalah madab Bukan masalah Pemahaman praktek beragama Seperti itu Nah maka ini menjadi Penting bagi kita Untuk selalu Melakukan muhasabah Selalu melakukan introspeksi Jadi kembali ke pertanyaan awal Orang-orang Atau Teman-teman kita Yang Saudara-saudara kita Yang menganut Madhab Wahabi Salafi Itu cenderung keras Pertanyaannya apakah Mereka awalnya memang Sudah keras Wataknya Dan kaku Kemudian memilih Madhab Yang sesuai dengan Kekakuan dan Kekerasan watak mereka Atau Mereka awalnya Biasa saja Kemudian Ketika Semakin mendalami Menyelami Madhab Wahabi Salafi Akhirnya mereka tertular Sehingga Mempengaruhi Cara pikir Cara bergaul Mereka sehari-hari Sehingga Akhirnya juga Finishingnya adalah Mereka Watak mereka Juga cenderung Kaku dan Keras Munggo Ya mungkin Para pemirsa Punya jawaban Saya hanya Melontarkan Kegundahan-kegundahan Saya Kegelisahan-gelisahan Saya selama Berinteraksi Dengan banyak orang Saya berinteraksi Dengan siapa saja Saya Wobrol dengan Siapa saja Saya Bermuamalah Dengan siapa saja Sehingga Dari situlah Kemudian Muncul Pertanyaan ini Yang mungkin Nanti bisa kita bahas Sama-sama Kita saling Kita saling Instrospeksi Dan muasabah Baik Para pemirsa Sampai disini saja Kita ketemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa Subscribe Like dan komen Dan nyalakan tanda loncengnya Untuk mendapatkan Video-video terbaru Di channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih